Intro Pemirsa Balik Maning Untungan Tora Bersama konco-konco dari Jogja Oke Ini aku mendapatkan info nih Musik video pertama kalian The House mendapatkan 5 penghargaan internasional Ini tadi Ngomong-ngomong di belakang Sebelum kita take tadi Ngomong-ngomong Wah single kita yang pertama yang mana Yang dapat penghargaan apa aja ya Sampai mereka sendiri bingung Kita filing kok Tapi Kita filing tapi Apa namanya Yang udah nungkuk kan Iya Yang pegang kuncinya hilang Alhamdulillah Emang It's Beyond our expectation Karena Music video ya Especially Waktu Kami ngeluarin single The House Yang untuk Album constellation Terus videonya Kami submit di beberapa festival Mostly festival film ya Festival film internasional lah gitu Dan ternyata Banyak Respon baik gitu Terus Entah dari Ada yang masuk selection Ada yang dapat laurels Dan ada kayak dari Toronto Jadi pengharganya ini dari dunia ya Iya Worldwide Jadi kayak yang Gitu Jadi kayaknya Reaksi 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 Gue waktu itu Cuma Pengharganya yang paling tinggi ya Apa? Apa ya? Banyak sih Banyak banget Paling tinggi ya Saat ini Kan Biasanya Dalam beberapa tahun Kami main musik itu Dari 2011 Akhirnya Di 2016 ini Kan Udah mulai Keliling Di daerah-daerah Di Indonesia Kota-kota di Indonesia Haria diakui juga Sama negeri sendiri ya Bang acara Maka dalam negeri kita ini Kayaknya itu Termasuk salah satu Penghargaan tertinggi Itu dia? Iya Kayaknya Karena Kayak seneng banget Nyo nyampe Juga gitu Kayak yang Oh iya Ini loh Star Saint Rabbit Gitu terus Loh ya Wess ketby Loh Dari-dari pun Sepelan Loh Nek Di Ae Gitu Kalau kata Orang Kami Lebih Lebih pengen keluar Sebenernya Kami juga pengen Pengen nyamangin Kota-kota Sampai Papua Mungkin ya Belum pernah lihat Raja Ampat juga Kayak Endang Sukamti ya Kemarin Berhasil Manggung di Papua Iya kan Endang Sukamti Udah ngerut banget ya Ngerut banget ya Kita kan juga penasaran Di sana Stabilit Kayak apa ya Ada gak yang Ngerin ya Nah tahun ini tuh Kayak Apa Kayak heran juga Kaget juga Kayak ternyata Responnya luar biasa juga Kayak udah mulai Wah It feels good It feels good Karena Dibandingin Dibandingin 2011 Awal-awal tuh kan Kayak mungkin Udah lewat aja Kayak Oh ya di permukaan aja Terus habis itu Ya udah Kami sih ngikutin aja Ngikutin alurnya Ngebawanya kemana Karena Kayaknya Gue inget banget Yang ngerespon waktu itu Pertama kali tuh Ada satu Majalah online Dari UK Lupa namanya apalah Moda 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 Terus email Aku tau cuman playboy Oh ya makanya dong Brosing-brosing yang lain Oh iya 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 Playboy Chapter UK Ya itu pokoknya Pertama kali yang ngerespon Justru Dari luar Kan waktu itu Jamannya MySpace ya Dengan keren deman Yang kita lakuin ya Iya pokoknya Posting kemana-mana lah Gitu Nge-facebookin Siapa namanya Tom York lah Nge-facebookin Vanessa Carlton lah Halo Gitu Jadi kayak Memperkenalkan musik Tapi jelas gak dibaca ya Terus itu Sudah Tumpuk-tumpuk Beratus-ratus fansnya Terus akhirnya Tiba-tiba ada Satu email masuk Dari UK Dari majalah itu Moda Delamut Terus mereka tertarik Untuk interview Stars and Rabbit Karena randomly Mereka bumped into Our space Our page Di MySpace Terus mereka Interest banget Terus ini Mau tau Indonesia Lebih jauh kok Tiba-tiba ada musik begini Dan itu dari Indonesia And Where is Indonesia Indonesia And who the hell are you guys Gitu Jadi kayak yang Itu langsung Iya gue juga waktu itu bacanya tuh Di Lagi nongkrong Dimana ya Di cafe di Wis tutup ya Tempat ya Wis Di Jogja waktu itu Jadi kayak yang Teriak-teriak gitu Aduh kayak Apa ini Gitu Langsung yang Ada ini juga ya Label dari Belanda ya Ada yang respon email kita juga ya Oh iya bener Iya itu ada juga yang Snowstar Snowstar Records apa-apa gitu Aku gak inget Pokoknya kan Kan kita suka Kalau lagi dengerin band apa sih Sekarang pada waktu itu kan Gue lupa waktu itu dengerin siapa aja Terus ini record labelnya siapa ya Gitu Kan waktu itu ngincernya kan Masih ke Label Masih ke record label Waktu itu bisnis model yang di tahun itu Lima tahun Enam tahun yang lalu gitu Jadi kayak Gue email Gue carilah kontaknya Iseng ya itu Iseng Ngenalin musiknya Stars and Rabbit Pokoknya one shot one kill Gue nulis apaan lah Entahlah gitu Pokoknya sangat personal Kita sih pengennya Cuman di denger aja sebenernya Iya Gak tau lah responnya apa Ternyata dibales Bener gak sih Lagu-lagu di Stars and Rabbit ini Semuanya ditulis oleh Elda Dan berdasarkan Kisahnya Bener Bener Gusah nyata kamu banyak juga ya Itu yang Iya saya sudah berpuluh-puluh Itu apa Itu kisah nyata yang mana Men Men Apa nehil Kalau gak salah lagunya Itu banyak Aku mau tau itu kisah nyata yang bagian mana Gue juga kalau Kalau baca Kalau baca Apa misalnya Search Stars and Rabbit gitu ya Di twitter gitu Itu juga Oh ternyata Banyak persepsi yang berbeda ya Banyak persepsi yang berbeda Dengan lagu itu Jadi banyak yang misalnya Aduh gue salah nih Habis dengerin Lagi dengerin Stars and Rabbit Di kamar gitu Terus diketok sama ibu gue Nyokap gue katanya gitu Oh dengerin apaan sih Jadi kayak yang Banyak yang dapet Omelan Yang Menganggap kalau Itu suatu tindakan yang Karena apalagi Padahal kan gak kesana sebetulnya Apalagi kalau Asal pikiran kalian itu Sebarangan kalian Apalagi kalau Ngeplaynya di tengah malam gitu kan Rain suaranya Dia kan tinggi banget tuh Frekuensinya Jadi walaupun pelan Akan kedengeran kemana-mana Jadi memang lucu Melihat persepsi orang-orang itu Tau banyak nyanyi dong sepenggal Dari ah-ah itu Banyak yang Sebelum tahu Orang-orang disini Untuk membuktikan Untuk ini Memastikan persepsi ya Menyamakan persepsi ya Berasa halal gue Ini dia nih Pas dengerin Pas dengerin lagi tidur Kita dengerin lagu Pas yang keluar Ini orang nyanyi nafas Emang salah Kalau cuma di bagian itu Jadi emang harus Satu kesatuan Emang harus full ya Emang harus full Tapi itu juga Maksudnya Gak tahu ya Anak gue juga kan Masih satu setengah tahun Jadi begitu lihat Youtubenya Stars and Rabbit Langsung yang Ah-ah-ah Iya Karena inget banget Disitu Iya deh Kalau udah lihat Ayahnya juga Langsung Ah-ah Malah salah Ayahnya Saya masih mau ngobrol panjang Cuman Saya udah Udah disuruh buat Apa ini Memainkan sebuah game Game Ini cuman dikasih pulpennya aja Eh kertasnya doang Mungkin nulisnya pake perana ya Oh ini ada Oke Saya akan memberikan pertanyaan Nanti kalian jawab aja dengan cepat Berapa banyak koleksi sepatu Adi Adi main bola lagi yuk Dulu ada tuh iklannya ya Buat cacin Berapa banyak koleksi sepatu Adi Dari Elda Dari Elda paling mentok Dua Enem Lupa Kenapa bukan pecinta sepatu ya Enggak Enggak terlalu sih Ukurannya berapa Empat Gue inget yang ini Yang pink satu lagi Berapa lama Elda menghabiskan waktu untuk mandi Pakai paling terus sih kamu nih Paling-paling Paling lama Ini kan estimasi Oh iya iya Coba Berapa di 30 menit Sementara Elda menjawab Ih aku kan gak lama Kalau mandi Lama ya Enggak ya Lama Paling lama 10 menit 30 menit Kalau Adi Gak mandi Oh dia yang lama Ini cepat banget Kondisional Kondisional Oke Pertanyaan berikut Berapa nomor celana Adi Berapa nomor celana Adi Mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Duh Oh ini Ada gak Oke kita buka jawabannya Elda menjawab 38 Aduh 42 Aku aja Masa kamu 42 Aku aja 36 Aku 32 Kamu minjem Kelana siapa Tapi sama Gue emang lemah Di ukuran sepatu Dan ukuran celana Karena dengan berkembangnya perut Oh dengan berkembangnya perut Sama dong Faya juga lagi berantakan Oke Siapa diantara kalian Yang paling egois Coba Adi apaan Gada Sementara Elda menjawab Bisa aku Bisa Adi Oke Kalau kita pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Untung ada Tora Bayu memenangkan Kontes desain cover album Maroon 5 Yang diselenggarakan langsung Oleh Maroon 5 Memilih Dan mengambil Konsep Muka Harimau Oh 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 Oh